Hai gua nota berapa motarang 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 goceng jual 4.000 atasnya goceng nah iya ada dua-dua ya orang sekampung bahwa ya mau orang sekampung ke kalau 21 saya jual 22 bangun bareng-bareng kalau macenteng orang nawar 20 dasar orang muara ya sama aja semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya akan di sejagat yang selalu memblongkar semua harga kecapai dan harga sayuran yang lainnya ya seperti biasa yang bersegur-segur karena segitu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya buat video seandainya video bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya dan di siang hari ini pantauan kita untuk menelusuri harga cabai dan harga sayuran karena semalam sampai tidak ada yang terjual karena yang belanjanya pada libur untuk siang hari ini kita pantau ya dan untuk yang lebih lengkapi ikutin aja videonya sampai selesai ya selamat siang semua pantauan kita di siang hari ini untuk menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya Nah untuk judulnya percabean tersebutin karena walaupun saya punya cabai sendiri saya harus kontrol dulu ke tempat-tempat yang lain karena apa karena saya takut kecolongan juga ntar orang-orang jual mahal saya jual murah lagi waduh repot begitu caranya makanya nah saya menyari info dulu ke tempat yang lain ya dan untuk yang mau belanja ori ya dan belanja cmk datang aja di blok m blok m blok m ya nomor 73 74 75 76 ya kita punya setok ori banyak dan ini cmk tapi merek rating barang tercantik berkualitas tinggi dengan harga dibawah setandar harga ringan di kantong ya ini kita bacakan untuk di apa ya di dunia persayuran di persayuran dulu ya untuk terang fortun bos kalau kurang cantik seperti ini was ini sampai udah dua hari ini dijual 2.000 pun nggak mau bos makanya terang fortun kalau kurang cantik seperti ini nggak laku kalau yang cantik sebenarnya ini mahal ini was lakunya 6.000 kalau yang cantik dan terong merah sekarang harganya lagi nanti angka cuman 4.000 5.000 ya neng bawa apa itu nih terong merahnya cuman 4.000 dan untuk ini ada wartawan Medan bersagi dengan harga jual di 100.000 yang kantongannya eh berapa ya 120 untuk Mare masih imbang di angka 6.000 rupiah ya Ooyong ya Ooyong di harungan ini Ooyong di 7.000 75 ya Ooyong ya dan untuk terong bulat apel itu masih 8.000 terong bulat kupa 4.000 ya 5.000 ya dan terong bulat bulat bolham 4.000 5.000 terong bulat lakbet juga sama 4.000 5.000 hai 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 dan untuk kembang kol masih belum ada peringkat pernaikan ya kembang kol masih di angka 6.000 rupiah ya Hai dan untuk ini ada salah satu bawang masih bawang cutting masih seperti biasa ya bawang cutting masih di 35.000 bawang bombaya masih di angka 25 28 ya dan untuk bawang brebes nggak rata ada yang 18 ada yang 20 ya kalau bawang batunya ma 15.000 bawang maja di 15.000 rupiah Hai untuk di siang hari ini kita bakal lihat penampakan yang restan ya dan untuk jagung masih seperti biasa di angka 6.000 rupiah jagung tuh ya dan untuk ini salah satu Pak Choy Pak Choy ini restan yang turun semalam kalau masih ngajung aja juga gini ya dan untuk labu selalu saya katakan labu harga kantongan ini dari 60 sampai 70 ya terus kalau kilonya memurah cuman 2.000 3.000 kilonya untuk labu dena di 5.000 berbi acar itu 9.000 rupiah saja untuk sampo harga masih di angka 4.000 di siang hari ya untuk ponces harganya pun ikut menurun cuman di angka 6.000 rupiah boncis ya dan ada juga lonca lonca di depan ada masih 15.000 rupiah oh iya kemarin ada yang nanyain labu nih ini labu nih bang ini labu ya ini labu leor labu panjang kalau terus ini laku 3.000 4.000 tapi kalau gol harga gini lakunya cuman 2.000 bang 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 ini bang ini bang bang ini penampakan oyong bang ya oyong tuh ini penampakan oyong bang ngompe kayak begini bang aduh oyong Hai dan ini ada salah satu kentang harga kentang diang di 15.000 ya kentang diang ya untuk kentang ini bukan kentang diang ini ini kentang Jambi di 13.000 ya kentang yang Bandung juga sama 13.000 rupiah ya dan ada ini tumpukan jengkol kolet dengan harga jual jengkol kolet 8.000 ya jengkol biji ada yang ada yang 20 ada yang dua-dua ya yang betul banget itu terus ada ada juga yang 15 ada dan ini ngkol medan harga masih Rp70.000 ya karena ngkol daerah cuman diangka siang kayak gini 3000 siang kayak gini kayaknya resen udah mulai berkurang nggak ada resen ngkol daerah kayaknya dia naik dia mau naik lagi kayaknya mau ya Nah untuk jagung masih seperti biasa di angka Rp6.000 untuk ini seledri ya dan daun bawang eceran 18 segerinya kalau di ecer itu 25 padang tanah masih 15.000 rupiah dan ini yang lagi viral tomat ya semalam sampai berapa sampai 12 tomat semalam bos ya tomat-tomat pokoknya lagi ngamuk lagi tomat dan beli dua kilo tiga kilo bisa disini ya tomat karena ini di ecer asem masih di ecer Rp10.000 meninjau Rp15.000 daun meninjau masih jadi di angka Rp10.000 ya ini penampakan jengkel kulit dan untuk lemon masih belum ada pergerakan sama sekali masih dianggap angka Rp2.000-Rp2.500 dimana ya dan kalau kacang belum turun entah kita lihat kacang-kacang harga kacangnya itu cuman di siang hari cuman di angka Rp8.000 semacam nih 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 turun kacangan nih nih tuh 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 ini siang-siang ya bosnya ini cuma Rp8.000 kacang Hai timun nama kemenggol baru masuk lagi belum Nah itu kacang baru turun lagi kacang timun terong baru turun lagi ya terong merah Oh ini kol daerah ya Eh ini dari tua ini jengkol bijinya nih tuh timun kembang kol udah pada banyak kembang kol sampai lawannya 4.000 bos kembang kol apa 4.000 udah jualnya jual soalnya bayang dari saingan dari Jawa oke siap 4.000 kekongan loncat dong hampir oleh nilonca 17.000 nih set celok-celok 17.000 bangkadir nih Hai umur-umur jadi Hai Hai Bang bagus oke baru lewak Oke nah itu waduh 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 untuk ini apa kebangkol ya dari kerawang itu harganya masih di 4000 kalau kebangkol kalau Bandung KG cuman Rp3.000 ya Jawa Rp3.000 dijual untuk boncis itu baru turun harganya Rp8.000 Rp6.000 ya Rp8.000 ya kalau selada keriting sekarang lagi murah banget goceng Rp4.000 untuk brokolinya masih imbang di Rp13.000 rupiah waduh 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 ya cukup penelusuran kita di siang hari ini bakal saya bacakan ya semuanya ya untuk ini salah satu CMK ini bukan CMK TKS ya berhati-hati buat yang belanja harus bisa mengenal mengetahui saya mana TKS dan mana bukan karena masalah bodi sama ya Aduh kemana aja saya malam gue tungguin udah timbangan tuh ini 20-20 kilo ada ya cantik banget itu ngorinya itu lelang itu lelang lelang itu udah berkeliling berkeliaran kemana-mana saya mencari info jangan sampai saya ngejual kecolongan ya makanya saya juga mencari info ya untuk di cabai orinya untuk ini tadi saya bacakan ini tentang masalah TKS banyak hati-hati buat yang belanja ya jangan terkeceh dengan TKS dan helik dan taro seperti ini bentuk cantik ya bentuk cantik tapi ini jual murah karena ini bukan TKS ini Bandar ngeluarin di 20 sampai ada yang 21 eceran 23 24 25 ya kalau TK itu Bandar ngeluarin di 23 ya eceran 25 26 27 kalau keriting hijau masih seperti biasa ya di angka 13-15.000 untuk TW nya di angka 15.000 eceran TWS belum turun bos untuk sampai masih di 25.000 rupiah dan untuk eh apa namanya eh caplak 28 silir di 22 rawit putih di eceran 20 rawit putih di 20.000 rupiah berapa kilo mak mak berapa kilo 30 belum dapet mak 35 belum dapet tawaran 322 nih keriting murah eh orang muara ini keriting lo keriting tercantik sedunia gua ampun lu nyari keriting gimana sih lo ada merek ada mereknya tetap kayak tuh buat coba-cantik enggak dibuka lah betinya TKX eh jadinya begini hahaha Aduh abal-abal abal-abal-abal abal-abal atas-batas seberapa duit kejadian udah 22 dimana 22 dimana 20 ngobrol dapat es aduh-aduh 20 Hai orang-orang yang suka nawa kebanjiran ini bareng-bareng cabe 20 nawar 20 ada rumah ah iya bener-bener atau enggak 22 ya orang sekampung kalau 21 saya jual dua-dua bangun bareng-bareng kalau lama centeng nawar 20 dasar orang muara tak ya biasa njualin nama yang lain 2425 kaga enak sama orang kampung dewan yang suka kebanjiran muara praktik beberan serga berani ya 222 berani nawar 20 siang-siang ya ampun dasar orang kampung muara orang kampung dewek suruh 22 BK mau nawara 20 bayang malah pergi ampun dah kita mah tuh banget tawarannya tercantik sejujurnya pusing ya Bang enggak aduh ntar guys saya jual 20g hahaha aduh-aduh pusing untuk hari penelusuran kita di siang hari ini dan centeng yang nawar ke kita ya tawaran tertinggi centeng di 20 di 32.000 rupiah bosku karena yang lain udah njual 32 makanya centeng nawar ke saya 32 nih ini horinya wih cantik 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 banyak putihnya Wow keren putihnya banyak ya dan untuk borga dan mentilan kalau pesisir ini ngeluarin ya ori pesisir di 30.000 rupiah pesisir orinya ya karena dia campur makanya centeng nawar ini 32 demaksa karena pesisir ngeluarin 30 pos ori pesisir ya terus kalau borga muntilan perentol itu udah di angka ada yang 30-an ngecer mah udah pada ngikut-ngikut dia udah ya untuk yang dipercabian selesai kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya ya saya rasa saya udah sesen yang merangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang enggak enak ya terima kasih yang udah nonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya diungur akan rezekinya amin amin ya rabbal alamin ya tidak kembali lagi di video nanti malam yang mungkin harga-harga bisa naik atau bisa turun intinya salam sukses aja buat seluruh petani se-dunia salam sukses aja buat seluruh pedagang se-dunia salam sukses aja buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax